Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Susan disini dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya dalam belajar meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini alangkah baiknya jika kalian tetap di rumah saja ya karena Bapak dan Ibu Guru akan menemani kalian meskipun hanya belajar dari rumah Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan materi masih mengenai kecepatan Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Hari ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya karena episode sebelumnya belum kita bahas mengenai kecepatan secara mendalam Hari ini kalian Ibu harapkan bisa memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan Ini adalah tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan Ibu ingin setelah materi ini selesai kalian bisa memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan Pernahkah kalian melihat mobil melintas di depan rumah kalian? Atau pernahkah kalian memperhatikan teman kalian saat berjalan? Berapakah kecepatan mobil tersebut? Berapakah kecepatan teman kalian saat berjalan? Kalian akan bisa menjawab pertanyaan tadi setelah kita pelajari materi berikut ini Perhatikan tabel berikut Ada jarak, waktu, dan kecepatan Untuk jarak 50 meter ditempuh dalam waktu 5 menit Maka kecepatannya adalah 10 meter per detik Untuk jarak 48 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 6 jam Maka kecepatannya adalah 8 kilometer per jam Dan untuk jarak 81 meter bisa ditempuh dalam waktu 9 menit Maka kecepatannya adalah 9 meter per menit Dari tabel yang tadi Apakah hubungan jarak, waktu, dan kecepatan itu? Benar Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Begitu pula untuk jarak, waktu, dan sebaliknya Bisa kalian putar berdasarkan rumus tadi Baik anak-anak Sudah jelas tadi ya Bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu Berikut ibu akan memberikan beberapa soal dalam bentuk HOTS Atau Higher Older Thinking Skills Atau kemampuan berpikir tingkat tinggi Perhatikan soal berikut ya Tapi sebelum ibu lanjutkan Alangkah baiknya kita jeda sebentar dulu Untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana ya Nah kembali lagi disini bersama Bunda Susan Kita lanjutkan ya Materi yang tadi Seperti yang ibu katakan tadi Bahwa ibu akan memberikan soal HOTS Untuk kita pelajari bersama Hanya sebagai contoh Perhatikan ya Sebuah bus berjalan dengan kecepatan 120 km per jam Jarak yang ditempuh 240 km Dan bus berhenti untuk beristirahat sebentar selama 30 menit Jam berapakah bus akan tiba ke tempat tujuan Jika bus berangkat pukul 7.15 Apakah kalian sudah bisa mengerjakan? Baik kita kerjakan bersama Langkah pertama Kalian tulis dulu Apa saja yang diketahui berdasarkan soal tadi Yang diketahui adalah Kecepatan 120 km per jam Jarak 240 km Bus beristirahat selama 30 menit Bus berangkat pukul 7.15 Kita lanjut Langkah-langkah penyelesaiannya adalah Kecepatan 120 km per jam Atau 120 km ditempuh dalam waktu 1 jam Jika jarak yang ditempuh adalah 240 km Maka jarak yang ditempuh dalam waktu 240 tadi Kita bagi 120 Hasilnya adalah 2 jam Sekali lagi Jarak kita ambil dari jarak yang ditempuh 120 km tadi 240 dibagi 120 Dibagi 120 sama dengan 2 jam Waktu yang diperlukan 2 jam 30 menit Jadi bus akan tiba Pukul 7.15 ditambah 2.30 Hasilnya 9.45 Atau bus akan tiba pada pukul 9.45 menit Sudah paham sampai disini? Karena ibu akan lanjut memberikan contoh soal yang kedua Kalau tadi berupa soal cerita Yang disini langsung pada kalimat matematika 2.1 per 4 jam Dikurang 100 menit Ditambah 180 detik Sama dengan berapa detik Kita perhatikan bahwa pertanyaan adalah Mengharapkan jawaban berupa detik Jadi 2.1 per 4 harus kita ubah ke bentuk detik Kemudian 100 menit harus kita ubah ke dalam bentuk detik Sedangkan soal yang berupa detik tetap tidak perlu kita ubah Ada pun cara penyelesaiannya Yang pertama 2.1 per 4 jam Sama dengan 2.1 per 4 dikali 3.600 3.600 adalah satuan detik 1 jam sama dengan 3.600 detik Jadi 2.1 per 4 dikali 3.600 sama dengan 8.100 detik Yang kedua 100 menit kita ubah menjadi bentuk detik Caranya 100 dikali 60 Karena 1 menit ada 60 detik Benar Jadi 100 dikali 60 sama dengan 6.000 detik Berikutnya 180 detik Satuannya sudah detik Jadi tidak perlu kita ubah Hasil akhir Tinggal kita tambahkan 8.100 detik Dikurang 6.000 detik Ditambah 180 detik Sama dengan 2.280 detik Nah Gimana anak-anak? Mudah bukan? Ternyata Kecepatan itu mudah Kalau kalian sudah paham konsep kecepatannya Dan kalian pun akan bisa menjawab pertanyaan ibu di awal pertemuan tadi Yaitu kecepatan mobil yang melintas di depan rumah kalian Atau kecepatan teman kalian saat berjalan Nah setelah dua contoh tadi Selanjutnya ibu akan memberikan beberapa soal Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kecepatan ini Namun mari kita jeda dulu sejenak ya Karena ada pesan-pesan yang mau lewat Jangan kemana-mana Kembali lagi dengan ibu disini Bersama materi kecepatan di kelas 5 SD Tadi sudah ibu katakan bahwa ibu akan memberikan soal untuk kalian jawab di rumah Dan tugas ini kalian boleh minta bantuan pada ayah bunda di rumah Setelah itu kalian serahkan kepada ibu guru di sekolah untuk dikoreksi Apakah jawaban kalian itu sudah benar Atau masih harus diperbaiki lagi Ini adalah soal yang akan ibu berikan untuk kalian belajar di rumah Yang pertama Yang pertama 3 2 per 3 jam sama dengan berapa menit Yang kedua Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 75 km per jam Jarak antara kota A dan kota B 450 km Jika kendaraan tersebut berangkat pukul 8.45 Pukul berapa kendaraan tersebut tiba di kota B Ibu harap dua soal ini bisa kalian kerjakan dengan baik Kemudian ini ibu harapkan nanti akan menjadi pengukuran Bahwa kalian sudah bisa memahami materi yang sudah dipelajari hari ini Ibu rasa cukup dua soal ini saja Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik Dan tibalah kini kita di ujung pertemuan Ibu ingin mengingatkan kembali agar patuhi protokol kesehatan Cucilah tangan menggunakan sabun Pakailah masker jika ingin keluar rumah Dan jagalah jarak Marilah kita tutup pelajaran hari ini Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Semoga apa yang kita pelajari hari ini Menjadi tambahan ilmu bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Sampai disini dulu pertemuan kita Jumpa lagi pada episode lain Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ibu Mari belajar matematika Karena matematika itu mengasihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax